Kita lagi ada tanya-tanya juga mau interview, bagaimana pengalaman beliau setelah berjualan BBM menggunakan mesin POM ini? Manual Portech, Kakalan Optimal, Optet Maximal! Video ini dipersembahkan oleh Manual Portech, Kakalan Optimal, Omset Maximal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, what up guys? Apa ya, kita mau ada kegiatan sebetulnya keluar hari ini, karena mengumpungnya itu lagi awal bulan, di awal tahun 2020 Jadi ini adalah waktunya kita, apa ya, ibaratnya tuh ngambil sharing profit gitu ya Bingung lah pokoknya, gini aja teman-teman, intinya ada beberapa mesin yang kita kerjasamakan Dan kebetulan memang hari ini adalah waktunya kita buat berkunjung atau bertemu untuk ngambil duitnya gitu loh, ngambil untungnya gitu kan Teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and share Nyalakan juga tombol notifikasinya atau tombol loncengnya, supaya teman-teman dapat informasi ter-up-to-date dari Manual Portech Youtube Channel Kaling itu aja dulu, pokoknya langsung aja cek deh di lapangan seperti apa guys, yuk! Oke guys, dan sekarang kita berangkat di jalan, ini lagi menuju mobil Itu ada sih mbo Halo mbo Halo Ini buat di vlognya Manual Portech Halo Halo Oke guys, sekarang kita berangkat ke lapangan Udah wayboy di belakang, ini ada bro Haji Yosef Yogasmania Driver Sebagai driver Jadi gua nge-vlog sendiri guys Dan kita perjalanan pertama, rutenya kemana bro? Kita sekarang ke Afrika dulu Hehehe Kita sekarang mau ke Lintas Selatan Terus ke Cimaragas Terus ke Cimalong Kasih kepala ya Oke guys, pokoknya ini mesinnya yang pertama ya Ini kita udah nyampe di lokasi Satu titik dulu Rencana kita ada berapa titik sih? Ada 5 Ada 5 titik yang mau kita kunjungi Dan sekarang ini titik yang pertama Di belakang nih Oke, langsung nyampe Oke guys, sekarang kita udah nyampe di lokasinya Ini di belakang mesinnya Dan itu si Bapak Hajinya Yang ada kerja sama-sama kita Dan sekarang kita akan coba cek ke dalam Kita nanti akan sedikit obancara juga sama orangnya Ini warung temen-temen Dan di depannya itu ada mesin Pomi Sekarang kita sudah sampai di lokasi ini Nah itu si ibunya Bu, halo 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 Oke, nanti kita tanya-tanya nanti Bu ya Ya, nanya apa ya? Pokoknya nanya apa aja Bu? Oh iya Yang penting ada Barangkali nggak bisa jawab Oh iya Oke guys Pokoknya nanti kita akan tanya-tanya langsung sama si ibunya Atau sama si A Atau siapa aja Siap Pokoknya temen-temen Saksikan Jangan kemana-mana Tetap stay tune di channel Meruakotek Youtube channel Oke Halo guys Jadi di samping saya udah ada Bapak Siapa? Pak Asep Ini Bapak Asep Yang barusan mesinnya ada di depan Nah sekarang kita lagi ada apa ya Istilahnya tanya-tanya juga mau interview Bagaimana pengalaman beliau setelah berjualan BBM menggunakan mesin POM ini Seperti itu guys Pokoknya mesinnya gimana? Ada kenalan nggak mesinnya? Alhamdulillah lancar Mesin Alhamdulillah lancar ya Bagus Sudah berapa tahun ini pak? Ya hampir 4 tahun ya 3 tahun lebih lah Ada 3 tahun mesinnya Jadi sharing profitnya berapa persen-berapa persen ini? Pembagian Enggak Pembagian hasilnya 60-40 ya 60-40 ya Jadi 60-nya ke saya? Oh ya Ke Pak Asep Ya Yang 40-nya ke kita Ke manual forte gitu guys Jadi usaha ini memang berpotensi passive income guys Jadi ketika manual forte atau orang-orang di sana itu Meskipun mereka sedang tidur atau sedang bekerja atau dimanapun mereka Tetap mereka berkesempatan atau akan mendapatkan untungnya Jadi ada keuntungan juga Uangnya ngocor terus gitu ya Iya Jadi nggak ngocor, nggak ngemset Istilahnya manual forte seperti itu Itu selama berapa bulan pak? Kira-kira Ya belum kita ambil 3 bulan Nah jadi 3 bulan itu 5.700 liter selama 3 bulan guys Pokoknya nanti kita akan lihat juga Bagaimana hasilnya seperti apa Apa yang diuntungkan dari kerjasama ini? Ya Alhamdulillah kita kan kalau ada rusak mesin nggak terlalu berat Untuk biaya operasionalnya Oke Nah jadi lumayan lah Pokoknya enak banget gitu ya usahanya ya Bener Jadi sangat menjanjikan sekali gitu ya Iya sangat menjanjikan Betul Itu apalagi kalau rame ya Jadi omset perharinya rata-rata berapa liter nih yang keluar? Iya 70 Kalau rame mah 100 lebih nggak bisa mencapai Kalau hari raya, tahun baru Oke Oh jadi ada ya itu titik aman teman-teman Soalnya kalau misalkan omsetnya bagus nanti mesinnya dibeli Bukan kerjasama lagi Hahaha Ya dong jadi nggak ada kerjasama kalau mesinnya bagus mah Udah aja dibeli mesinnya kan gitu Ya Seperti itu Jadi inilah cara kita mengikat Intinya kita hari ini ada kunjungan dengan hasil yang lumayan memuaskan Selama 3 bulan nih Itulah patut disyukuri Oke teman-teman jadi itu dia pokoknya hasil perbincangan kita Yang ya cukup sikat sebetulnya Jadi kalau misalkan masalah hitung-hitungan uangnya Nanti di belakang layar Teman-teman nggak perlu tahu Pokoknya Kisih-kisihnya seperti itu Jadi teman-teman ada gambaran dari kita Oke Sep kita punya sesuatu yang untuk diucapkan Sama masyarakat atau sama penonton kita Viewers kita semua Oke ikutin saya Manual Portek Manual Portek Takaran optimal Takaran optimal Omset maksimal Omset maksimal Oke Oke Intro Nah ini udah kita Ini totalisator sekarang udah nol ya Semuanya udah nol dan nanti beberapa bulan kemudian Kalau kita lagi mood datang lagi kesini kita ambil lagi uangnya Oke Oke guys paling itu aja dulu untuk konsumen yang satu ini Pokoknya teman-teman jadi kami ingin membagikan informasi Terkait soal POM ini ini Jadi dari sisi keuntungan atau dari sisi manajemennya seperti apa Nanti saya akan kabarkan sama teman-teman Saya akan bagikan informasinya sama teman-teman Bagaimana caranya teman-teman mengelola usaha seperti ini Teman-teman sekarang jangan lupa subscribe Like comment and share Nyalakan juga tombol notifikasinya atau tombol loncengnya Supaya teman-teman dapat informasi ter up to date dari Manual Portek Setelah video yang ini nanti kita akan kasih lihat beberapa orang lagi konsumen kita Saya Aceh Pridwan kami Manual Portek Takaran Optimal Omset Maksimal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stay classic Manual Portek Takaran Optimal Omset Maksimal Terima kasih telah menonton!